Musrembang tingkat kecamatan Alambarajo digelar pada Senin pagi di Aula Kantor Lurahma yang Manggurai. Musrembang ini dihadiri oleh Camat Alambarajo, Bapeda Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, para lurah, lembaga adat dan pelayanan masyarakat, Forkopim Cam, dan para ketua RT. Musrembang sempat berlangsung alot dengan pembahasan perencanaan yang telah beralih ke e-planning, yakni perencanaan yang diusulkan melalui website dan dibukanya ruang kepada masyarakat untuk memilih prioritas pembangunan dengan memberikan like sebagai tanda dukungan. Beberapa ketua RT merasa belum siap untuk menjalankan hal tersebut dan meminta kejelasan terkait peran RT nantinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Sekretaris Bapeda Kota Jambi, Novidin Tiwi, mengatakan, kuda menyuksekskan sistem perencanaan yang berbasis elektronik, Bapeda akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Semua perencanaan yang masuk dalam e-planning akan menjadi skala prioritas untuk dikerjakan. Sistem yang ada, semua usulan yang masuk ke e-planning, itu pasti nanti kita akan mencun skala prioritas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila pada pelaksanaan tahun 2019 nanti, anggarannya tidak mencukupi, itu nanti akan ter-ranking dengan sendirinya di tahun perencanaan ke depan, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dan seterusnya. Itu rankingnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara Cambat Alambarajo, Arman mengatakan, melalui sistem perencanaan terbaru ini, pembangunan di kecamatan Alambarajo dapat terlaksana 90 persen. Dapat kami tentunya, apa yang menjadi usulan dari warga ini, kita akan mencukupi untuk kejahatan tahun 2019, sehingga 90 persen yang masuk. Jadi, tadi telah mempunyai acara tadi, timbul pertanyaan-pertanyaan dari keselamatan, kita tidak lupa intinya, ada yang dari kelamatan. Intinya, bahwa tadi, orang-orang sudah dijelaskan dari warga, naik e-planing. Ini malah baru di masyarakat yang ada di Kota Jantungi, tadi mereka berangkat bahwa e-planing ini meniadakan lagi si Bleda. Telah dijelaskan, bahwa antara si Bleda dengan e-planing ini terpisah. Artinya, apa yang diusulkan di si Bleda, ini tetap menjadi prioritas di dinam sejauh yang lain. Kemudian e-planing ini tetap dilaksanakan. Jadi, dua-duanya sama jalan. Intinya, antara si Bleda dengan e-planing ini sama-sama.